Perumpamaan tentang lalang di antara gandum Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka Katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menambuh benih yang baik di ladangnya Ini perumpamaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengumpamakan dalam peradaan surga seperti gandum dan lalang Siapa yang pernah pergi ke sawah Kalau gandum di luar negeri banyak, tapi kalau sekarang siapa yang sering atau yang pernah lewat di sawah Nah di sawah lihat apa Burung Padi Padi Lihat padi Kalau di sawah lihat padi Di tengah-tengah padi itu ada padi atau pernah lihat lalang yang tumbuh Nah bener ya lalang Hampir sama kan Iya kan pohon padi Pohon padi sama lalang yang tumbuh Tapi lainnya om Tetap lain Karena apa nanti tuh lalang tumbuhnya udah besar tuh nyukur-nyukur Agak panjang ya Nah itu Gandum itu juga iya gitu Gandum sama lalang Hampir sama Kalau dibiasa kelas lalu Hampir sama Waa gitu kan Tapi ternyata Ternyata Kalau sudah di Lain ya kan Lain Ternyata lain Waa aja Satu bu Kalau gandum Gendumnya kalau sudah keluar gitu Waaah Bungkul atau gini 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 Nah itu Yang ditabur sesuatu yang baik Itu yang ditabur sesuatu yang baik Tetap ternyata yang hijab baik bisa bisa turun juga kenapa masuknya ke lumbungnya siapa yang mau di rumah Tuhan siapa yang mau masuk ke syurga ini ini cotton bud fungsi cotton bud itu banyak yang satu hidung yang satu yang bersih yang bersih yang satunya lagi ini lalang ini digambarkan lalang fungsinya apa ini untuk bakar sampah bakar nah ini ini disini kok disampur sih ya iya tadi kan gandumnya di benih gandum ditaburkan lalangnya sama ibis juga ditaburkan sama-sama ladangnya sama ladangnya sama ya kan ladangnya sama nih ini tadi ambil yang gimana ya sekarang sekarang adik-adik nanti kita bermain sambil jalan memakan fungsinya kita bermain semacam ini ya itu inget-inget ya nanti misahkan antara cotton bud dengan kore api hatinya ya gambarkan orang yang lahir semua memberi gambar itu sebetul gambar orang-orang yang sering memberi kalau koreknya tadi lalang gambarkan apa orang yang suka kembangkan gaya imajinasi yang ada-ada jadi semuanya supaya nanti bisa jadi sesuatu yang baik dua tiga satu ya ini kata kore api kore api guru gak boleh ikut metode kecucuran ayu 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 akan научikan mali ini eh masih ada yang di lantai Hai dilihat ada kartu mati tidak di sini yang besar ke tangan Hai Terbakar. 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 Terbakar.